Polisi menemukan titik terang terkait tewasnya Aisuhayeti, wanita yang jasadnya ditemukan dalam kamar kontrakannya di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Perempuan parubaya itu mengalami penganiayaan hingga tewas. Bisa dipastikan korban Aisuhayeti adalah korban pembunuhan. Berdasarkan hasil dari otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Poris Artik Asih, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan adanya luka memar di bagian wajah dan tulang rusuk korban patah sehingga menyebabkan kematian. Namun, belum bisa memastikan luka yang didirita korban berasal dari pukulan tangan atau benda tumpul. Polisi pun terus memburu pelaku pembunuhan ini. Usai memeriksa tiga orang saksi, satu di antaranya anak korban, polisi mulai menemukan titik terang mengenai pelakunya. Hasil sementara yang kami terima, ternyata memang adanya perbuatan melawan hukum kaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian, yaitu adanya luka atau yang dirita oleh korban rusuk patah sebelah kiri dan sebelah kanan dan ada luka memar pada bagian rahang sebelah kiri. Sebelumnya, Ais ditemukan tak bernyawa dalam kontrakannya di desa Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kondisi tubuhnya sudah sulit diidentifikasi akibat mayat membusuk sudah hampir satu pekan lamanya. Selain terkunci dari luar, sebelum tewas korban diketahui bernakar hebat dengan suami keduanya. Kini, sang suami sendiri kabur dan dalam pengejaran polisi. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.